Siapa orang yang dia tadi itu mau perhatian sama dirinya, jangan lupa giyamul lel. Nabi SAW menyatakan, Alikum bi giyamul lel, fa inna ha, fa inna hudak bussalihin. Tidaknya kamu itu selalu melazimi istiqamah dalam giyamul lel. Karena itu memang hobinya dan kesenangan orang-orang yang soleh. Kemudian, mengusir daripada segala penyakit. Mengusir daripada segala penyakit. Dan giyamul lel tadi itu, dan juga mengangkat derajat. Jadi giyamul lel ini banyak pahalanya. Di antaranya, di antaranya, kita akan menjadi orang soleh. Karena itu kebiasaan orang soleh. Ini untuk rohani kita. Kedua, untuk kesehatan kita. Mengusir daripada segala penyakit. Kalau giyamul lel itu seger orang-orang ini. Kalau giyamul lel itu segera cumpak-sumpak ketok. Enggak giyamul lel itu. Nah, kemudian yang ketiga, mengangkat derajat. Baik itu derajat dalam duniawi, maupun derajat ada di akhirat. Nantinya. Kedua, memang dia mulai lel itu berat. Pertama. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, dia mulai lel itu, tidak mungkin kamu akan tinggalkan. Kamu akan merasakan kenikmatan baik. Jasmari kamu maupun rohani kamu. Orang-orang dulu itu, di antara mereka ada berkata begini, ma'umani mundu arfain izdana illa turul al-fajar. Tidak pernah ada yang membuat aku susah sedih, kecuali tengah-tengah nikmat. Dia mulai masuk fajar. Adana. Masih tengah-masih negeri lagi nikmat. Entah lagi ketemu orang lagi. Dia khulwat sama Tuhan yang mesra sama Tuhannya. Sama dengan kita juga begitu. Empat puluh tahun, kami susah kalau masuk fajar. Kenapa? Masih nikmat tidur. Waduh bangun lagi. Ini masih menikmati tidur, tapi mereka menikmati giamulet. Nanti mulai.